Pembahasan-pembahasan semacam ini kadang semakin bikin pelik katanya Akan tapi bagi yang memahami bahwa Memang maha mendengarnya Allah itu bukan seperti manusia Seperti makhluk, kalau kita mendengarkan dengan alat Ada kendang telinganya Kalau kita melihat ada kornea mata Makanya karena ada kornea mata, lihat maka perlu cahaya Sehingga perlu cahaya dan perlu ada yang dilihat Karena kita pakai alat Allah maha mendengar tidak pakai alat Tentang akidah dengan satu kitab Yaitu akidah 50 Kita sudah sampai kepada Sifat Allah Sifat as-sama'u Sifat as-sama'u Artinya mendengar Bahwa Allah adalah as-sama'u Maha mendengar Ini adalah salah satu Di antara sifat-sifat Allah Yang kalau bukan karena Allah berfirman atau Nabi memberitahu Kita tidak perlu menetapkan adanya sifat maha mendengar ini Sebab Allah sudah al-alim maha mengetahui tentang apapun yang kita lakukan Yang kita dohirkan dalam perilaku atau yang kita sembunyikan di dalam hati Sehingga para ulama al-alim Atau hadith Nabi SAW Dalam ini disebutkan dalam Al-Quran Inna hu huwas as-sama'u al-alim sungguhu Allah adalah yang maha mendengar Dan maha mengetahui Kalau kita sebagai manusia makhluk Ya kita untuk mengetahui dengan mendengar terlebih dahulu Kita untuk mengetahui dengan melihat terlebih dahulu Tapi Allah tidak seperti itu Kalau bukan karena adanya disebutkan dalam Al-Quran Al-Basir was-sami' Maka kita tidak perlu menetapkan bagi Allah sifat sama' Dan sifat basur Karena sudah cukup untuk mengetahui semua yang apa Apa yang terjadi Yang telah terjadi Akan terjadi Adalah dengan sifat ilmu Allah Ini para ulama membahas seperti itu Ya jelas karena ada di dalam Al-Quran disebut sifat as-sama'u Maka kita harus meyakini bahwa Allah maha mendengar Allah maha mendengar Sehingga sebagian para ulama lebih jauh lagi Lebih detail lagi pembahasannya Karena Allah maha mendengar tidak pakai alat Kalau kita bisa mendengar karena dengan alat pendengaran Kalau Allah tidak pakai alat Tapi Allah maha dengar Allah maha mendengar dan Allah seperti maha mengetahui Maka ini sifat Sifat Allah yang maha dahulu Sehingga sebagian lama mengatakan Allah maha mendengar sesuatu yang dilihat sekalipun Dan nanti sifat basur bahwanya Allah maha melihat yang terdengar sekalipun Karena kalau kita melihat sesuatu yang terlihat Kita mendengar sesuatu yang didengar Itu pembagian semacam ini Pembahasan semacam ini memang adalah Sebuah pemikiran tambahan dari para ulama Biarpun disana ada perbedaan Kok mendengar yang dilihat Dan memang sebagian lama kata tidak penting seperti itu Kalau mendengar ya mendengar Bukan pembahasannya adalah mendengar Kita harus meyakini bahasanya Allah maha mendengar yang Yang dilihat Tapi yang jelas Allah maha mendengar Karena barang yang dilihat kan tidak didengar Kalau menurut kita Sebagai manusia Sehingga pembahasan-pembahasan semacam ini Kadang semakin bikin pelik katanya Akan tapi Bagi yang memahami bahwa Memang Maha mendengarnya Allah itu bukan seperti manusia Seperti makhluk Kalau kita mendengarkan dengan alat Ada kendang telinganya Kalau kita melihat ada kornea Mata Makanya karena ada kornea mata Lihat maka perlu cahaya Sehingga perlu cahaya dan perlu ada yang dilihat Karena kita pakai alat Allah maha mendengar tidak pakai alat Sehingga tidak perlu namanya cahaya Tidak perlu namanya alat Sehingga Mendengarnya Allah tentu berbeda dengan mendengarnya Hamba Allah Sehingga ada tambahan setelah itu Allah maha mendengar yang terlihat sekalipun Baik ini pembahasan akidah Dianggap pembahasan lebih Yang jelas yang harus kita yakini bahwasannya Allah maha mendengar Dan harus kita yakini Allah maha mendengar Karena disebutkan dalam Al-Quran Maha mendengar Allah Maha mendengar tidak seperti yang kita dengar Kalau kita mendengar menggunakan alat Yaitu telinga dan dibatasi dengan ruang Dan waktu Kalau terlalu jauh pun kita sudah tidak bisa mendengar Kalau Allah tidak ada jauh dan dekat Kalau kita mendengar ya Kita mendengar 10 meter Tapi 20 meter sudah tidak mendengar Karena kita ada batasan ruang Kita mendengar yang lagi berbunyi Yang telah berbunyi Tidak kedengar lagi bagi kita Tapi Allah maha mendengar yang telah berbunyi Dan sedang berbunyi Dan akan berbunyi Kalau kita mendengar yang tengah berbunyi Ding begitu Selesai tidak ada lagi kita mendengar Walaupun kisahnya Tadi mendengar Seperti itu Maka Allah mendengar tidak ada batas ruang dan waktu Kalau kita butuh waktu Waktu kita mendengar Mendengar suara Waktu suara berbunyi Ada pun Allah maha mendengar dengan apapun Dari makhluknya Tidak kenal ruang dan waktu Dan tidak menggunakan alat Maka tidak ada apapun yang terjadi Kecuali didengar oleh Allah Sebagai mana firman Allah Semua yang terjadi Yang ada Allah dengar Innahu huwas semi'ul alim Sungguh Allah maha mendengar dan maha mengetahui Kebalikan daripada sifat somam Kebalikan daripada sifat menengar adalah Somam yaitu Tuli Maksudnya Mustahil Allah itu bersifat Tuli Mustahil bersifat Tuli Baik kemudian Sifat basor Kurang lebih keterangannya Seperti sifat sama Sifat basor Seperti sifat sama Karena kalau sudah dinisbatkan kepada manusia Allah melihat Kemudian kita melihat Jangan disamakan Kalau kita melihat Perlu Perlu alat Kornea mata Dan ini pun tidak cukup Setajam-tajam apapun mata kita Kita tidak akan bisa melihat Kecuali ada Bantuan yang lainnya Yaitu adanya sinar Yang menyinari benda tersebut Kalau kita akan perlu tiga rukun Ada mata yang sehat Ada barang yang dilihat Ada sinar yang menyinari Baru kita melihat Tanpa itu tidak bisa melihat Tapi Allah melihat tanpa alat Allah maha melihat Al-basor Innahu wassami'ul basir Yang harus kita yakin bahwa Allah maha melihat segala sesuatu Baik yang tampak Ataupun yang tersembunyi Tidak ada beda Antara jauh dan dekat Besar dan kecil Gelap dan terang Tidak ada Kalau kita gelap Tidak bisa melihat Biarpun ada barang segudu itu Cuma kau tidak kelihatan Nabrak lampunya mati Manusia Bagi Allah semuanya sama Yang ini Allah maha melihatnya Sebagaimana firmannya Leza ke mitli shi' Tidak Allah tidak seperti apapun Dari makhluknya Langsung contohnya Wassami'ul basir Supaya orang faham bahasanya Kalau dikatakan Allah mendengar Jangan kebayang seperti kita Oleh kita kan perlu alat Dan Allah tidak seperti makhluknya Leza ke mitli shi'un Wawas Semu'ul basir Allah maha mendengar Dan Allah maha melihat Kebalikan sifat ini adalah Sifat al-ama Artinya buta Maksudnya Mustahil Allah Bersifat buta Baik ini adalah Sifat-sifat Allah Yang harus kita kenali Anak disebutkan Di dalam Al-Quran Dan harus kita yakini Bahwa Allah maha mendengar Dan Allah maha melihat Kalau Imam Ghazali Biasanya kalau sudah belajar Ilmu begitu dilanjutkan Setelah kita meyakini Allah maha melihat Allah mendengar Apa sih buah dari keyakinan Ya sadar Kalau kamu dilihat oleh Allah Setiap saat Dan didengar Ngomonganmu Maka hati-hati Kalau ngomong Maka perilaku Dilihat oleh Allah Jangan hanya kita meyakini Allah maha mendengar Allah maha melihat Tapi perilaku kita Mengatakan Allah tidak mendengar Allah tidak melihat Buktinya kita bebas Melakukan apa-apa Seolah Allah tidak melihat Kan begitu Jadi kalau Imam Ghazali Dalam syarat Al-Asma'ul Khusna Setelah menyebut Sifat Allah Dan nama Allah Dilanjutkan Pengaruhnya apa Terhadap dirimu Setelah kamu meyakini Karena keyakinan Pasti ada buahnya Kalau ternyata Enggak berbuahnya Jangan-jangan Kamu yang kurang yakin Seorang pekerja itu Yakin CCTV hidup Itu kerjanya benar Karena dilihat Sama bosnya Padahal hanya CCTV Sementara keyakinan kita Allah maha melihat Dan maha mendengar Maha mengetahui Bukan seperti CCTV Maha-maha Lalu bagaimana kita Bisa berbuat Semua kita Sehingga dikatakan Bahwa kalau orang Beriman dengan sesungguhnya Itu susah melakukan dosa Ya bisa melakukan dosa Memang kita manusia Biasa berdosa Tempat yang berdosa Bukan biasa berdosa Maksudnya tempat yang berdosa Kita manusia Ada hawa nafsu Dalam diri kita Akan tapi Kalau dipikir Kata Imam Haddad Bahwa Kalau seorang manusia Berbuat dosa ini Antara dua pilihan Seorang mu'min Yang pertama Dia berbuat dosa Karena dia yakin Allah tidak melihatnya Wah ini kacau Kafir langsung dia Masa berbuat dosa Meyakini Allah Tidak melihatkan Bahaya Kenapa kau melakukan dosa Allah melihat Tidak Tidak Wah ini Tidak beriman Langsung kafir Atau pilihan yang kedua Kamu berbuat dosa Kamu yakin Allah melihat Iya Aku yakin Allah melihat Berarti Kurang ajar kau Dia yakin Allah melihat Kenapa masih berdosa Jadi kalau iman hadir Itu susah melakukan Maksiat Sehingga dia kata Sehingga seorang berzina Di saat berzina Itu ditanggalkan imannya Seorang pencuri Waktu mencuri itu Ditanggalkan imannya Sebab di saat ada iman Tidak akan melakukan itu Maksudnya iman yang Hadir Yang disadari Bahasanya Keimanannya Allah melihatnya Dia tidak akan melakukan itu Maka Di saat melakukan kesalahan Di saat kita lalai Kita lupa Bukan kita tidak beriman Tapi kita lupa Dengan apa yang kita imani Baik ini saja Insya Allah Semoga ada pengaruhnya Buat kita Semakin waspada Kita biarpun Tidak ada yang melihat Tapi Allah Maha melihat Biarpun Tidak ada yang mendengar Omongan kita Tapi Allah Maha mendengar Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahabat Sampai jumpa di video ini